di hadis yang lain, keutamaan lain tentang sedekah Rasulullah SAW pernah bersabda ayyukum ma'lu warisihi ahabbu ilaihi mimmalihi ini pertanyaan Rasulullah kepada seorang sahabat kepada para sahabat, ini jama' ya jadi kepada para sahabat siapakah diantara kalian yang harta ahli warisnya lebih dicintainya daripada hartanya sendiri jadi Nabi mengatakan yang harta warisnya lebih dicintainya daripada hartanya sendiri harta untuk ahli waris kalau para sahabat mengatakan ya Rasulullah, wahai Rasulullah ma' minna min ahadin illa maluhu ahabbu ilaihi tidak seorang pun dari kami melainkan hartanya lebih dicintainya jadi tidak seorang pun dari kami melainkan hartanya lebih dicintainya kata sahabat kemudian Rasul bersabda fa'innama lahu ma'quddama sesungguhnya hartanya adalah sesuatu yang telah disedekahkan maka kalau lebih mencintai hartanya sendiri, sedekahkan karena hartanya sendiri adalah harta yang disedekahkan jadi ini diantara kepewean Rasulullah SAW di dalam menjelaskan kepada para sahabat sampai sahabat berbeda persepsi saya tidak menyatakan sahabat membantah Rasulullah tapi sahabat berbeda persepsi ketika Rasul bertanya tentang harta untuk ahli warisnya dan hartanya sendiri siapakah diantara kalian yang lebih mencintai hartanya sendiri atau lebih mencintai harta untuk ahli warisnya yang nanti akan ditinggalkan maka mereka akan mengatakan bahwa tidak seorang pun dari kami lebih mencintai harta untuk ahli warisnya tapi masing-masing semua mencintai harta untuk dirinya sendiri maka Rasul mengatakan fa'innamalahu sesungguhnya harta untuk dirinya sendiri makoddama yaitu apa yang telah lalu yang sudah dia sedekahkan wama luwarisihi sementara harta warisnya itu apa yang dia tinggalkan ketika dia meninggal dunia jadi Bapak Ibu harta sendirinya ternyata yang sudah disedekahkan harta yang kekal itu adalah harta yang kita berikan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala jadi harta yang kekal itu adalah harta yang diberikan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala selamat menikmati selamat menikmati